Stat News Stat News Jendela informasi Anda Banjir dan longsor di Taptek Tiga warga meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang rasanya jumpa lagi dengan kami tim redaksi Stat News Menghadirkan berita terkini Untuk kali ini dari Tapanuli Tengah Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini Jika jara alam, alam jarak kita Bencana alam, langsor bersama Bencana tanah longsor dan banjir Di Kecamatan Barus dan Barus Utara Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Pada Jumat 11 November 2022 Menelan korban jiwa Sebanyak tiga orang Akibat tertimbun material tanah longsor Camat Barus Utara Romulus Menulang Yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya Mengatakan longsor yang berada di desa Sihar Bangan Mengakibatkan dua rumah warga rusak berat Dan satu rumah rusak ringan Kejadian longsor itu juga menelan korban jiwa Sebanyak tiga orang Seorang ibu rumah tangga dan dua anaknya Tiga korban jiwa akibat longsor di Barus Utara adalah Kristina Simamora, istri pemilik rumah Usia 37 tahun Mikael Simbolon, anak pemilik rumah Laki-laki usia 9 tahun Dan Taskiya Simbolon, anak pemilik rumah Perempuan usia 5 tahun Sementara lima rumah warga Di Kecamatan Barus Utara terkena Dampak longsor yang mengakibatkan Material tanah longsor masuk ke dalam Rumah warga Selain itu, BPBD Tapanuli Tengah Dan petugas pos Saras Bolga Beserta pihak Kecamatan sampai saat ini Masih melakukan evakuasi Dari Tapanuli Tengah Agus Hasibuan melaporkan Untuk Stunt News Demikian informasi terkini dari Tapanuli Tengah Telah kami hadirkan Anda dapat mengakses berita informasi ini Di portal berita online kami Di www.statnews.co.id Atau dapat mengikutinya Di live streaming kami Di www.statpmandina.com Saya Khairdin Pasla Seregar Mewakili tim redaksi Stunt News Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oras Stunt News Stunt News Jendela informasi Anda Terima kasih telah menonton